musik jadi mukjizat ini adalah mukjizat yang amrun khorikun lil adhati muktaronan bedakwan nubuwah perkara yang luar biasa yang disertai dengan pengakuan nabi jadi perkara luar biasa yang keluar dari nabi itu namanya mukjizat seperti itu ke wali yang disertai dengan karoma seperti itu ke ulama yang disertai dengan maona disertai dengan maona jadi mukjizat ini adalah perkara yang luar biasa kata mukjizat ini adalah nabi ada yang menulis 100 ada yang menulis sampai petang diantaranya makanya aku jelasakan ini mukjizat ini adalah khisiyah khisiyah ini adalah mukjizat indrawi yang bisa dilihat, didengar, disentuh atau dirasakan oleh panca indra namanya disebut khisiyah indrawi contoh ini diantaranya nabi Musa yang bisa jadi pulau ini tidak bisa dilihat ini bisa dilihat ini bisa dilihat contoh ini air laut bisa terbelah dan laut bisa bisa menjadi jalan dilewati ini bisa dilihat bisa dilakoni dilampai oleh Bani Israel ini adalah mukjizat khisiyah contoh ini unta keluar dari batu mukjizat ini bu mukjizat ini unta metu tekawatu nabi soleh jadi kaum nabi soleh itu watos atos wangkot wangkot tidak percaya untuk unta metu tekawatu ini sampai bisa mengetuk unta tekawatu kita percaya jadi ini kaum nabi soleh temen temen jadi ada watu mana unta ada watu mana unta ini mukjizat nabi soleh temen jadi duki watu ini ini ciri langsung gede masya Allah ini tidak percaya kaum ini ini namanya mujizat khisiyah bisa dilihat tapi mujizat khisiyah ini temporal dan lokal ya hanya bisa dirasakan dilihat orang waktu itu dan di tempat itu ini namanya mujizat khisiyah yang kedua ada mujizat akliya atau maknawiyah mujizat mujizat akliya atau maknawiyah yaitu mujizat yang bisa dikenali atau dirasakan oleh orang yang mempunyai akal yang jernih makanya akliya budi luhur dan perasaan yang halus jadi untuk paham mujizat itu perlu dihangan-hangan ini mujizat Al-Qur'an makanya diharap ini mujizat akliya atau maknawiyah buat ini kalau tongkat dihuluk dihuluk tapi sama waktu kan seperti Quran sepanjang masa maknawiyah akliya butuh angin-angen supaya kenal bahwa Al-Qur'an itu mujizat iqjaz luwawi contohnya iqjaz mujizat dalam segi bahasanya titik cuma maknanya dalam contoh walakum filang kisosi hayat dan bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan maka ada kehidupan cuma maknanya jeruk hukum kisos itu kan orang yang mati orang dipaten gentai itu kisos dalam kisos itu kata Al-Qur'an ada kehidupan kalau hukum kisos diterapkan orang yang mati orang orang yang ganggu orang ini mikir dua kali iya aku sampai nempiling orang itu untuk ini rontok untukku dirontok tidak atau paling tidak membayar dendok misalnya aku gelut orang sampai tembiling meripatku dipijai Al-Aina bil'ayni wal'anfa bil'anfi wal'udhuna bil'udhuni wasinna bisinni wal'juruha tisos orang orang berpikir kejahatan ini berpikir jadi tidak orang berpikir orang berpikir sebab orang berpikir ini aku hukum kisos ini yang berpikir Allah ini aku dihukum limang tahun sepuluh tahun berpikir makanya Al-Qur'an bilang dalam hukum kisos itu ada kehidupan ini tapi maknanya berpikir ini contohnya ikjah lu'awi ada ikjah tibi itu bukan Al-Qur'an tibi itu ada orang diwajar Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim buh berus waras anaknya nakal digunang pak yai ini aku tak baca banyak bismillahirrahmanirrahim baca fatihah bus bus ombak insyaallah wah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahmanirrahim khas bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukrulillah Binikmatillah Kulo panjenestau Sakit kumpul Angsal rahmat Saking gusti Allah Sehingga Sakit istiqomah Ngaos Ahad pagi Mugi-mugi Angsalo ilmu Angkang manfaat Barokah Sakit dilampahakan Hidini wa dunia wal akhirah Salawat uki salam Mugiya tetap Katur kunjuk Duh mateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Bismillahirrahmanirrahim Bab human Akala Hatta Saba'ah Bab human Akala Hatta Saba'ah Bab menerangkan Orang yang makan Sehingga Kenyang Jadi ada Kejadian Sahabat makan Sampai Kenyang Maka ditulis Babnya Oleh Imam Abu Abdillah Al-Bukhari Bab human Akala Hatta Saba'ah Bab menerangkan Orang makan Hingga Kenyang Haddasana Malik Anas bin Malik Ya Kulung Ndika Sapa Abu Talha Kulung Ndika Sapa Abu Talha Ya Kulung Ndika Sapa Anas Kulung Ndika Sapa Abu Talha Li Umi Sulaim Maring Umi Sulaim Lakut Samik Tuh Teman-teman Wisker Sapa Inksun Sauta Rasul Lillahi Inksuarani Rasul Lillahi Sallallam Do'ifan Hale Apes A'rifu Warruh Sapa Inksun Fihih Dalam Saut Al-ju'a Inksluwe Bahal Ono Tau Min Indaki Ono Sanding Siro Indaki Inks Dalam Sanding Iro Min Sya'i Ins Wiji Wiji Jadi Abu Talha Niku Sohabate Kanjeng Nabi Nah Abu Talha Niki Ndwe Bojo Jenengi Umi Sulaim Nah Jadi Terawih Disik Dari Umi Sulaim Iku Ndwe Bojo Sing Pertama Jenengi Malik Malik Ben Nador Ndwe Anas Anas Ben Malik Terawih Hadis Ndwe Malik Meninggal Meninggal Dunia Kemudian Ummu Sulem Dilamar oleh Abu Talha Abu Talha Itu Belum Masuk Islam Maka Ummu Sulem Tidak Mau Kata Ummu Sulem Masuklah Islam Jadikan Mahar Pernikahanku Adalah Masuk Islam Mu Jadi Ummu Sulem Ku punya Julukan Orang yang Maharnya Paling Mulia Sebab Maharnya Adalah Masuk Islam Calon Suaminya Suaminya Namanya Abu Talha Nah Abu Talha Ini Masya Allah Sohabat Singluwoman Singluwoman Makanya Julukan Abul Khair Ayahnya Kebaikan Al-Fayyat Orang yang Pemurah Hati Yang Gula Cerita Nopun Nyo Nyodah Kebun Atau Sumur Biru Hak Singluwoman Sandingi Masjid Nabawi Ini Abu Talha Seru Wagab Poso Seru Wagab Poso Seru Wagab Jihad Ini Abu Abu Talha Sampai Saking Sergap Poso Ini Sergap Jihad Sujid Jihad Numpak Perahu Kali Para Sohabat Lah Kok Sakit Sampai Meninggal Dunia Terus Sohabat Tidak Nemu Nemu Daratan Berhari Hari Di atas Perahu Dibiarkan Disitu Ternyata Jasad Satu Utuh Utuh Dan Tidak Bau Seperti Orang Yang Tidur Barokai Sergap Poso Sinten Abu Tal Abu Talha Ini Ong Desa Bapak Bapak Nekati Mulai Sinten Ceritanya Kalau Tasik Ingat Bu Bapak Nekati Mulai Bapak Mulai Tidak betul kalau musulim kangen-kangenan Seseorang tidak peduk Jadi musulim ini wanita yang cerdas Dari kangen-kangenan Kita sudah menggah-menggah Ingatkan itu Kalau musulim mas Ada apa di Ya apa menurut Panjenengan Dia ada orang titip Terus titipannya itu dijobok Jari Abu Tullah Ya tidak ada orang titipan Tadi orang titipan Ya tidak ada orang titipan Ya tidak ada orang titipan Yang cukup tidak ada orang Kalau tidak ada orang Ya tidak ada orang Sampai seksa ini Anak kita itu titipan Ini khusus Allah Mengsuri Bundut Tenaga Gak ngomong kaya Man Gk kaya Kaya Gk guru Ya mas aku sambain piring-piring minggu tidak mulai mesti ada yang kangen karena aku ya iya tapi anaknya mati ya isu maksudnya terima laporan kanjeng Nabi kanjeng Nabi senyum mawan ketika anda ingatkan dari kanjeng Nabi aras itu membengi lak mantanan sih tidak didengahkan barokallahu mudah-mudahan Allah memberi kalian berkah di dalam malam kalian akhirnya dibaringi barokah putra putra ini jeneng no abdullah ini termasuk perawin ini ishaq bin abdullah bin abu tolha ini kukurungu anas anas ini putra ini umu sulaim masya Allah ini ceritanya rawi ini saya ini ceritanya matanya matanya hadis hadis itu pun abu tolha ngomong ini umu sulaim buk nih saya ini buk nih ngomong bisa buk nih apa pak nih buk nih buk nih buk nih ya pak nih buk nih tebak ngek nih buk nih ini aku loh buk nih insya Allah kukurungu suara ini kan nabi ini kok alon waktu ini kempis kukurungu suara ini luwini nemen sampai duwe panganan nah fahal indakimin syaik fahal indakimin syaik sampai duwe panganan simpenan apa kepingin ngenei panganan kanjeng nabi ngotin hatinya tersentuh fa akhrojat mongko ngetoake sopa umusulem akroson ing pilpura bunderan min syairin sangking gandum summa akhrojat nuli ngetoake sopa umusulem khimaron ing tutupe laha ketwe akroson falafat mongko ngelempit sopa umusulem al-khubsa ing roti bibaktihi iklawan sebagani khubsi summa dasat nulim belosu akan sopa umusulem hu ing khubsa tahta sawbi ing dalem ing dalem nisore pakaian ing sun ini yang cerita anas anas dikai roti warad datlan awes sopa umusulem ini ing sun bibaktihi iklan sebagian khubsa summa arsalat nuli ngotos sopa umusulem ini ing sun ilah rasul ilahi maring rasul lillah sallallahu alaihi wassalam sopa umusulem jari umusulem dalem bu bu ini roti pangan bu itu kamu tak kongkon buddha lo nangkanjeng Nabi ya lah apa, ya undangan rini undangan nah Nabi anu dipunaturi dan kriyong ngomongin lho kolang dikosopo anas fadahab tumungko buddha sopoyingsun bihi kelawan khupsi kawajat tumungko nemu sopoyingsun Rasulullah s.a.w. di masjid yang dalam masjid jahani anas mungu ngoroti cuma di masjid ya kanjeng Nabi wang ngowakeh wamaahu sertane kanjeng Nabi sopoyingsun menungso tiang kata wakumtu mongko ngadek sopoyingsun alemi ngatatin nasfakola mongko ngendiko lima ringingsun sopoyingsun Rasulullah s.a.w. s.a.w. kulu ngadek mawon yang cerita jenengnya ah anas kalau kanjeng Nabi itu dibengok terusan ya nama boleh bengok Arsalaka abu tolhah Arsalak onoto ngutuska yang sirosoko abu tolhah kanak anas Sambah dikengken pak tolhah ta Fakultu naam Nge Kala nanti kosa pokanya nabitik bitok amin Kelawan panganan, onok panganannya Kala nanti kosa pokanas Fakultu naam Kala nanti kosa pokanya nanti kosa pokok Rasulullah SAW limanmaring Uang ma'ahu serta ini kanjeng nabi kumu Kanjeng nabi muradawu, ayo uang uang Nga dekabah, nga mokai pak tolha Uang mwake Waduh ya apa ini Ini yang bagi Nabi ada dikali Memangnya sahabat pirang Bagi kita harus berpikir Tapi kita harus berpikir Itu bisa berpikir Wih kabe noaiwis Vantolakomongko budalan sopo kancing nabi wantolaktulan budalan sopo yang sun Baina aidihim ing dalem ngarepikom Budal kabe anas melowayun di sii Hatta jik tuhinggo teko sopo yang sun abad tolhatta ing abad tolha Fakolamongko ngantiko sopo abu tolha Ya umusulem Dari anas pak pak Waduh kancing nabi dugi pak Awata tiyangi sak masjid dikori ni kabe Ya umusulem Kau jahat temen temen teko sopo rasulullah sallallassalam binasiklamenung soakeh Hei aduh umusulem bu jari ni Kancing nabi teko ngorong boongan bu Walaizalan orang no indananu sanding gita minato amising panganan ma barang Apa ma barang nut imukang awamangan sopo kita hum engkawm jadi ini Waduh gak cukup panganan ini, wah nggak bisa diizinkan panganan yang terakhir itu ada yang bisa diizinkan, pakanan itu bisa diizinkan jawabnya umum shulim memang cerdas jawabnya umum shulim faqaulat allahu wa rasuluhu aklam ya wawahu aklam, ya pak, sudah cukup Wallahuak Aklam Ini sejauh khawatir untuk kanjeng Nabi Dikonuh Diatur kali kanjeng Nabi Kau langitiko soprawi Fantolakomongkobudalan Sopwabutolha Hatalakiah Hingga tetemu sopwabutolha Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baakbalamongkomapak Sopwabutolha Abutolha Rasulullah Rasulullah Hatta dakhala Engga melebu sopawang luruh Disambut Tamu-tamu naik kanjeng Nabi Alhamdulillah Monggo-monggo-monggo Nah Tamu-tamu naik kanjeng Disambut Ya Allah Monggo kanjeng Nabi Baakbalamongkong Soprawi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi bareng melepet Geriok Halumiya umma sulem Jadi kanjeng Nabi Garene we Garene Ma indaki Apa ma barang indaki Kang Allah sanding iro Gawarini umma sulem Wesh Apa si ngawak munduweh Gawarini nabi pun paham punan Ataat monggo teka sapa umma sulem bidhalikal khupsiklan mengkuno-mengkuno rohoti Roti ini ditakna Yang ini orang Arab ini makmin apa Roti Roti ini dua-dua sampai di sini Jangan ini Somuli Yang ada yang buntur kuat di sini Ini macam-macam Untuk singaran hab Untuk singaran aish Untuk roti Roti ini macam-macam Wa fa amaro mongko perintah sopokanjeng Nabi Bila khupsi Fa fattam mongko ngeremuk sopokanjeng Nabi wa asharat Lan mersopo umma sulem umma sulem ukatan Yang minyak samin Atau minyak samin yang beku Atau mentega Atau keju Jadi roti Yang ini Kalau kanjeng Nabi Suwir-suwir Cek kenek di pangan tiang Kata Lah umma sulem sing niap no Lawwe Lawwe ku mentega Jadi ditutul Roti ditutul no Mentega Digawai lawwe Fa adamat mongko gawe lawwe Sopok umma sulem Hu ing khupsah Tumma kola nulingan dikofihi Ing dalam khupsah Sopok Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Masya Allah Masya Allah Terus didungani Panganan ini ku dido Didungani Lagi kira-lagi barokan ini didungani Kala fihi Rasulullah Masya Allah Yang ini ku ingin mengucap Sopokan jeng Nabi Tumma kola nulingan dikofokan jeng Nabi Iqdan ngidhinano nasiroh Li ashratin Mareng wong sepuluh Ba adhina mongko ngidini sopokan jeng Nabi Lahu mareng kaum fa akalumong komangan sopokom Hatta sabi'u hingga warek sopokom Sik Oma iya gak apa yang gede ini wong Melebu Wong sepuluh sepuluh ya Jadi diwadah yang nge-share Tenggung ya Terus dikupeng tiang Sedoso Gentosan Mangan Sampai wah Warek Mareng Summa koroju nulimetu sopokom Summa kola Iqdan li ashratin Ayo izinkan sepuluh orang lagi Wish warek Ganti malih Sepuluh orang dimasukkan lagi Ba adhina mongko ngidini sopokan jeng Nabi Lahu mareng kaum fa akaluhu hatta sabi'u Mongko mangan sampai warek Suma koroju nuli metu sopok asyroh Suma kola nuli ngendigo sopokan jeng Nabi Iqdan li ashratin Ba adhina lahum fa akaluhu hatta sabi'u summa koroju Suma adhina li ashratin Terus ngendigo Sampai fa akalah mongko mangan Sopo al qawumu qawum Kulluhum sekabane qawum Wasyabi'u Lan warek sopokoum Wal qawumu utaiqawum iku Samanu na rojulan Wong wolong puluh Wong lanangi Jadi sepuluh Ma nedho Sampai warek medal Ganti mana sepuluh Nedho warek Medhal Ganti sampe Telas tiang Wolong puluh Padahal roti ini sepuluh Keju ini sepuluh Nah ini termasuk Mu'jizate kanjeng Panganan didi Iso dati Hakeh Jadi mu'jizat ini kenapa mu'jizatnya Amrun Khorikun lil'adati Muktaronan beda Wan nubu'ah Perkara yang luar biasa Yang disertai Yang disertai dengan pengakuan Nabi Jadi perkara luar biasa Yang keluar dari Nabi Itu namanya Mu'jizat Yang disertai dengan wali Yang disertai dengan Yang disertai dengan ulama Yang disertai dengan Ma'ona Yang disertai dengan Jadi mu'jizat ini perkara yang luar biasa kata mu'jizat itu seperti Nabi ada yang menulis satus, ada yang menulis sampai petang diantaranya makanya saya jelasakan ini mu'jizat ini adalah khisiyah khisiyah ini adalah mu'jizat indrawi yang bisa dilihat, didengar, disentuh atau dirasakan oleh panca indra makanya disebut khisiyah indrawi contoh ini tongkatin Nabi Musa yang bisa dilihat pulau itu bisa dilihat ya bisa dilihat pulau contoh ini malah air laut bisa terbelah dan laut bisa menjadi jalan dilewati ini bisa didelok bisa dilakoni dilampai kali Bani Israel BN ini jenisnya mu'jizat khisiyah contohnya unta keluar dari batu mu'jizat ini nabi sholai nabi sholai jadi kami nabi sholai itu wangkot-wangkot gak percaya lak durung unta metu tukawai yang sama yang bisa dilihat unta tukawai kita percaya jadi ini nabi sholai temen temen lu'jizat khisiyah itu gak percaya jenisnya kaum ini kaum enggak 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 insyaallah ini namanya mu'jizat khisiyah bisa dilihat tapi mu'jizat khisiyah ini temporal dan lokal ya hanya bisa dirasakan dilihat orang waktu itu dan di tempat itu ini namanya mu'jizat khisiyah yang kedua ada mu'jizat akliyah atau maknawiyah mu'jizat mu'jizat akliyah atau maknawiyah yaitu mu'jizat yang bisa dikenali atau dirasakan oleh orang yang mempunyai akal yang jernih makanya akliyah budiluhur dan perasaan yang halus jadi untuk paham mu'jizat itu perlu dihangen-hangen ini ku'jizat Al-Quran makanya diharani mu'jizat akliyah atau maknawiyah bahwa itu seperti tongkat dihuluk dihuluk tapi sampai waktu nigu kan seperti Al-Quran bahwa itu sepanjang masa makanya maknawiyah akliyah butuh angin-angan supaya kenal bahwa Al-Quran itu mu'jizat iqjaz lorawi contohnya iqjaz iqjaz mu'jizat dalam segi bahasanya tidak cuma maknanya dalam contoh walangkum filang kisos si hayat dan bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan sehingga ada kehidupan cuma maknanya jeruk hukum kisos itu kan uang mati ni uang dipateni genten itu kisos dalam kisos itu kata Al-Quran ada kehidupan kalau hukum kisos diterapkan uang kati mati ni uang uang kati nganggu uang ini mikir dua kali iya aku sampai nempiling uang iku untuk ni rontok untuk ku dirontok no uto paling gak ku mbayar dendok misalnya aku gelut karu uang sampai tak tempiling meripatnya pijak meripatku di pijak i al-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni wasinna bisinni wal-juruha kisos lho uang mikir kajengin ngelakol nih kejahatannya aku mikir jadi gak sido uang kati mati ni uang iku wa wadih sebab awa idewi jangetipa ini aku hukum kisos siji yang buatkan kisos Allah tak patah ini tak badil kalau aku dihukum limang tahun, sepuluh tahun mati mana bisa siji mali makanya Al-Qur'an bilang dalam hukum kisos itu ada kehidupan maka ada dok muni nih tapi maknanya dobaru kalau ngomong ini itu contohnya ikjas luwawi ada ikjas tibi butuh dengan kan bukan Al-Qur'an tibi itu bangsa ke dokteran ada orang lorah diwajah Al-Qur'an fatihah Bismillahirrahmanirrahim buh 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 berus waras anak yang nakal di gunang pak yai yang aku lorah tak wajah banyak Bismillahirrahmanirrahim baca Fatiha bus-bus-bus-bus ombaknya aras insyaallah kadang-kadang sik telung dinongkas ke wanri nih maksud saya telung dinongkas terus lorono karukiya ini diwacak nopong buh 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 meronu waras aras itu jadi muanut seneng ngaji masyakmu jadi bapaknya ya Allah yai sampai ini lho kok mandi omong aneh anak kula lho kula tuturim buatan muanut belas nang sampian kok muanut jarik ya ini lho prasamu apapamu tak kongkun mulai mana telung dino itu lho apa tak pasani telung dino kata-kata yang bongsa kedokteran yang bongsa yang bongsa itu kena gengobati yang bongsa yang bongsa jin di rukya ini kan mau cokoran itu adadi bilangan di dalam kalimat quran misalnya kata syahrun yang maknanya itu bulan itu disebutkan Al-Quran 12 kali sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun mungkin apa bulan dalam setahun itu 12 kata syahrun yang berarti bulan ini itu quran disebut ping rolas misalnya kata yaumun maknanya hari ini disebut itu quran telung itu suidak limong kata yaumun disebut dalam Al-Quran sesuai dengan jumlah hari dalam setahun ini kan unik ini ini jenis ikjas adadi ada mana yang saya teliti ini surat Al-Quran yang dimulai dengan Alif Lam ini ini dihitung huruf jumlah huruf yang paling banyak itu adalah Alif jumlah huruf yang kedua yang paling banyak adalah Lam jumlah huruf yang paling banyak adalah Mim misalnya dalam surat Yasin makanya jenengan hitung huruf yang paling banyak itu adalah Ya huruf kedua yang paling banyak Sin kalau Ham Mim misalnya huruf yang paling banyak itu Hak yang kedua Mim Sampai ngotong mukjizat Al-Quran tapi ini tidak butuh angin-angin butuh teliti makanya butuh mukjizat hissi tapi mukjizat akli butuh akal yang cerdas untuk mikir dolein teliti oh ternyata Al-Quran itu sampai begitu luar biasa insyaallah ijaz akhbar goib mukjizat Al-Quran tentang kabar-kabar goib menceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah menceritakan tentang bahwa Fir'aun itu jasadnya tetap utuh dulu belum ditemukan Fir'aun mati di laut jasadnya tetap utuh sekarang sudah ditemukan di Pajang di Merikotan Mesir Merikot dulu zaman Nabi belum ditemukan tapi ternyata cocok ini namanya kabar goib ini mukjizat Al-Quran jadi yang kedua tadi ada mukjizat akliyah yang ketiga ada mukjizat saksiyah yaitu mukjizat yang keluar dari tubuh seorang Nabi dan Rasul seperti air keluar dari selah-selah tangannya Nabi jadi kanjeng Nabi ini yang banyu wudu ini yang banyu wudu yang banyu wudu tangannya dicos yang banyu ini mukjizat saksiyah cahaya keluar dari tangan Nabi Musa Nabi Musa itu bang tidak tidak senter langsung tangan itu nyenter tidak sakit tapi tidak HP Nabi Musa tidak mati HP langsung tangan ini sakit keluar cahaya itu mukjizat Insyaallah Ini jenis mukjizat saksi Penyembuhan penyakit kusta dan buta oleh Nabi Isa Jadi Nabi Isa itu Ada orang itu diusap Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya itu sakit melek Waras Ada orang penyakit kusta Diusap kali Nabi Isa Ini ilmu kedokteran Ini ilmu dokter Ini mukjizat Jadi mukjizat itu perkara yang luar biasa Yang disertai dengan pengakuan kenabian Nah yang terakhir ada lagi namanya Mukjizat salbiya Yaitu mukjizat yang menjadikan sesuatu tidak berdaya Contoh api tidak berdaya menghadapi Nabi Ibrahim Api ini tidak berdaya menghadapi Nabi Ibrahim Tidak bisa ngobong Racun itu tidak berdaya menghadapi Nabi Muhammad Tapi Muhammad itu beberapa kali diracun Cuma buatan berdaya Ini bismillah Ini bismillah Ini bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ini nabi Nabi Kholid bin Walid Tidak akan berdaya di racun Ini nabi Muhammad Mukjizat Nabi kita itu mukjizatnya banyak Ini kuduro Paling buatan Ini nyebut Contoh ini mukjizat Nabi yang paling besar tadi Al-Qur Nah Anak-anaknya mukjizat Nabi Membelah Membelah Rembulan Jadi rembulan itu memang pernah diminta oleh orang-orang kafir Quresh Untuk dibelah Eh Muhammad Kalau kamu memang Nabi Belahlah rembulan Betul dibuktikan oleh Nabi Jadi dan orang sama menyaksikan pada waktu itu Ngatakan loh Nah Lain jalan kepengen ngali bekas pembelahan rembulan itu masih ada sampai sekarang Jadi Peneliti antarik saat itu dalam memotret rembulan dari dekat itu ada bekasnya Bulan terbelah itu ada Jadi nyenangkan buka dan google ngatakan itu Bekas pembelahan rembulan potretnya ada Jadi koyok kali Muter tapi Di tengah rembulan itu ada seperti sungai lurus Itu dulu bekas pembelahan rembulan Dan disaksikan oleh orang banyak Ini mukjizatnya Nabi Muhammad Ini mukjizatnya Nabi Muhammad Israq Mi'rod Upung nanggur langit Ya Merunu Ares Merunu Wismuleh Mane Qobla ayyab rudal Fares Sebelum kasurnya ini Dingin Sebelum kasurnya ini Dingin Kulau panjangkan ini ditinggal Merunu Kan Diudeknya Anget Anget ya Aku lalu Ditinggal setengah jam Kaya tadam Itu surapat jam Nabi Dalam Israq Mi'rod itu Sudah kembali Sebelum kasurnya itu Dingin Betapa cepat Nya Wismuleh Masjid Al-Aqsa Langit Betapa cepatnya Ini termasuk Mukjizat Makanan sedikit cukup Buat orang banyak Ini kita cerita Panganan tidak cukup Gaiwong Mendatangkan hujan Menghentikan hujan Ini mukjizatnya Nabi juga Berarti Nabi itu Pawang hudan Ini mereka yang berlaku Mereka berlaku Mereka berlaku Pas Pak Mereka berlaku Mereka berlaku Hudan Itu tahun Mereka berlaku Jadi Nabi Pas khutbah Ada orang Arab Pedalaman Ya Rasulullah Ya Rasulullah Berlaku 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 Ibu Ibu Yang berlaku Yang berlaku Yang berlaku Sebab Yang berlaku Hudan Petong Bok Nge Panjenengan Dungo Cik diparingi Langsung Gajian Nabi Allahumma Ya Allah Panjenengan Paringi Udan Seng Teres Udan Langsung Langsung Gluduk Gluduk Enten Mendung Udan Pisan Dikun Subhanallah Jumat Jumat Pas khutbah Niku Malin Udan Petong Dino Petong Bengi Orang Leren Leren Bukan Jernong Dindipun Pas Jumat Mane Nabi Khutbah Malin Uwan Iku Muncul Mane Ya Rasulullah Loh Panjenengan Dilerin Udan Kanjeng Nabi Tempun Dibun Bukan Jernih Kanjeng Nabi Dongo Langsung Udan Udan Leren Nyingkrih 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 Dan Bukhari Just Tunggal Langsung Mendungi Disingkrih Nyingkrih 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 Allahumma Angzil Allahumma Hiwalaina Wala'alaina Allahumma Nyingkrih 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 Mengobati Orang Sakit Mata Nyingkrih 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 Khoibar Nyingkrih 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 Perang Khoibar Dikepung Pirang Pirang Dino Kenek Kenek Menang Menang Jari Nyingkrih Nyingkrih Insyaallah Nyingkrih Nyingkrih Sakit Meripat Belekan Meripat Wabang Bendul Nyingkrih Insyaallah Masyaallah Khoibar Nyingkrih Di Seidina Ali Apa Senengkan Ditimbali Nyingkrih Ditimbali Nyingkrih 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 Apa Sakit Nyingkrih 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 Tauh Nyingkrih 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 Langsung Waras Langsung Waras Dari Sayyidina Ali Saya bisa melihat Lebih terang Dari sebelum sakit Masyaallah Bahkan Enten Sohabat Yang dalam Peperangan itu Kena panah Matanya Nyingkrih Wismudun Meripat Nyingkrih Dicabut Panah Nyingkrih Dari 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 Rasulullah Meripat Nyingkrih Nyingkrih Kali Nyingkrih 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 Masyaallah Ini termasuk Mujizat Mujizat Nyingkrih 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 Perang Melayu Nyingkrih 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 Kebedahan Dihusap Dihusap yang ada Ini terhadis Cerita ini terhadis berarti Buku Cerita tentang Mujizatan Nabi itu Banyak sekali Ternyata Masyaallah Air Keluar Dari Jari-jari Pohon tunduk pada Nabi Pohon itu ada orang ahli gulat Dia ahli gulat, ahli gulat Dia duduk Orang se-Arab itu tidak ada yang ngalah Kalau tidak salah jenisnya buruk Loh, itu jaringan ini Awak mau letakkan Lalu melibu Islam Akhirnya Nah, gulat-gulat kan jadi Nabi Loh, kok kalah? Dengan mudah Rasulullah bisa mengalahkan Padahal aburukan itu Gaya didukur Orang se-Arab orang tidak mengalahkan Kalau gulat itu paling menang Wah jaringnya Awak mungkin di sihirnya Muhammad Ya tidak, awak kalah, ya kalah Tidak, ya gulat mana? Gulat malah Gulat malah Kalah mana? Tidak percaya awak Itu sudah ada orang-orang ujit itu Ujit itu tidak bisa melakukannya Tidak celuk Terus mau melakukannya Awak mau gelap Melibu Islam Gak apa? Gak apa? Gak apa? Ujit pohon itu dipanggil oleh Nabi Padahal seorang ayat-ayat melakukannya Menangkapkan juga Nabi Gak apa? Gak apa? Mohamad itu kan sihir Mohamad itu kan Gak ngerti lakniku mu'jizat Masya Allah Itu Ngonton Diperlihatkan Kepada beliau sebagian hal yang goib Ini juga mu'jizat Jadi sebelum bafat itu beliau berkata Nanti istriku yang akan menyusul aku lebih dulu Adalah yang paling panjang tangannya Ternyata Yang paling panjang tangannya Makna yang paling dermawan Singpual yang dermawan itu ternyata Zainab Dan Zainab itu ternyata meninggal lebih dulu Setelah Nabi Sebelum beliau wafat juga Siti Fatimah dipanggil Siti Fatimah Gampangnya dipamiti Saya mau meninggal dunia Nangis Siti Fatimah Tapi kemudian divisi lagi Tapi jangan khawatir Kamu adalah orang pertama yang akan menyusul aku Terus senyum Siti Fatimah Nah ternyata betul Enam bulan setelah wafatnya Nabi Siti Fatimah meninggal dunia Jadi dari keluarganya Siti Fatimah dulu yang menyusul Rasulullah S.A.W Ini kabar goib ini ya Termasuk mu'jizat Nah banyak sekali Kata mu'jizatnya Nabi ini Makanya Kulur panjang tangan Paling enggak Saya menyebut Mbak lima Mbak sepuluh Lihat kita Apa mu'jizatnya Nabi Muhammad Misale Anaknya takon Apa mu'jizatnya Nabi Muhammad Al-Quran Al-Quran sepuluh mu'jizatnya Sibuk Butuh keterangan Yang aneh itu yang mu'jizat Tongkat jadi ular Al-Quran itu butuh diangan-angan Padahal itu mu'jizat yang terbesar Kerana apa Kerana ini berlaku sepanjang masa Tidak sepuluh mu'jizatnya Tidak sepuluh mu'jizatnya Tidak sepuluh mu'jizatnya Segera di Belah Diliwati Tapi kalau Al-Quran Terus sepanjang masa Cobalah Orang hafal Al-Quran berapa ribu sekarang Berapa juta yang hafal Al-Quran Itu juga mu'jizat Mujizat tentang Keotentikannya Al-Quran Keaslian Al-Quran Bahkan di seluruh dunia ini Tidak ada kitab suci yang bisa dihafalkan Seperti dihafalkannya Al-Quran Tidak ada Tapi sepuluh mu'jizat Ini mu'jizat Al-Quran juga Masya Allah Lah Kuluh terus akan Hadis ini Lanjutani Haddasana Musa Haddasana Mu'tamir An Abhiqola Haddasa Abu Usman Aydun An Abdir Rahman bin Abi Bakar Radhaan Humakola Kuna Ono Sopo kita ikumaan Nabi Sertani Kanjing Nabi SAW Salasina Wamiatan Satus telung puluh uang Fakola mongkong Ndika Sopoan Nabi Kanjing Nabi SAW Halma'a Ahadin Minkum To'am Ano To Sertani Wong Siji Sangking Iro Kabe Apa To'amun Panganan Ba'idha Ma'arajulin So'un Mongkong Nalikane Iku Sertani Wong Lanang Siji So'un Utawi Sakso Min To'amin Sangking Panganan Aung Nakhwu Utawa Sepadani To'am Ba'ujina mongkong digawe adonan Suma jahaan ulitaka Sopo rojulun wonglanang musyrikun Kang musyrik Mus'anun Kang duwur To'wilun tegesi dukur Higona min kelawan Wadusya suku Kang giring Sopo musyrik ha'engganam Pakola mongkong ngendika Sopoan Nabi Ukanjing Nabi SAW A'ona to' bayiun Dendol Am'atiyatun Utawa Dikekno Awkola uto ngendika Sopo kanya Nabi Hibatun Hadiah Kala ngendika Sopo musyrik Lak mboten bal bayiun Tapi didol Kala ngendika Sopo Rawi Pashtara mongkotuku Sopo kanya Nabi Min Hushangking musyrik Shatan ing wadusiji Pasuni'at mongkot dan masak Ba'amara mongkot perintah Sopo nabi wa nabini Allah bisawatil batni Kelawan dagingnya Yusufah dipanggang Apa sawadul batni Wa'aimu wahilan demi Allah Ma'aminah talasinah Orang-orang sangking wong Telungpolo Wami hati nansatus ilaqat hazza Temen temen wis motong Sopo Uwongkabeh Lahu maring Sawadul batni Kuzatan ing sak potongan Min sawadul batniha Sangking Dagingi watengi wadus Ingkana lamun ono Sopo wengku syahidan Hadir Atau mongkot paring Sopo kanya nabiha Ing sawadul batniha Iyahu ing iya wong Wa ingkana lamun ono Sopo wengku huo iban Orang hadir Mongkot nyimpen Sopo kanya nabiha ing Sawadul batniha Lahu krono goib Suma ja'ala nulindateakin Sopo kanya nabi fiha ing Dalam panganan Kis ataini ing Rung wadah Fa'akal namongkot mangan kita Ajema'u nasekabehane Wasabi nalan warak Sopo kita Wafadulalan luweh Vilkos ataini Ing dalem rung wadah Fahamal tumongkonggawa Sopo yang sunhu Ing panganan Alba'iri ingatase unto Aukamakola Utawa kaya Barangkola kandikosoporowi Dulu Ini termasuk mujizatnya nabi juga Tentang makanan Dulu ketika Ada di perantauan Dihad visabilillah Ini ku bekal sudah habis Bekal sudah Habis Ternyata hanya Ada orang yang Punya bekal itu satu sok Sak sok itu telung kilo Petang mud Ukuran bihan itu sok Sak sok Padahal tiang pintu satu setelung Polo apa cukup Beras telung kilo Tiang satu setelung Polo Apa cukup beras telung Kilo Tiga orang sepuluh Tiga orang sepuluh Dihadal Tidak 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 Di masak akhirnya Nah Semua ngambil daging Semua kebahagiaan Semua ngambil daging Semua kebahagiaan Masih ada dua piring lagi Kemudian makan bersama Gantian Sampai sabah aku Wabek Pun wabek Wabek Semua kebahagiaan Terus Koyok Makan kalong Insyaallah Lu koyok Makan kalong Ini termasuk apa? Mu'jizate Kanjeng Nabi Makanan sedikit Bisa jadi Banyak Jadi berkah Ini jenengnya Barok Ini jenengnya Barokkah Barokkah itu Cokok Dipelanjani Setelah Setelah Jadi cukup Mengapa Alhamdulillah Dipelanjani Setelah Setelah Jadi cukup Mengapa Alhamdulillah Eh Kenapa Dari Tidak Sepuluh Alhamdulillah Eh Kenapa Dari Tidak Tidak Alhamdulillah Masalah Jadi barokat tiba-tiba ya Alhamdulillah Kami orangnya, ya itu kalau ada wiyah Yang burinnya Oma, metek apa itu? Godong kelor Jangan kelor, ibu Godong kelor Bapak ini kelemah, ya Alhamdulillah Tidak apa-apa, aku juga menerima Alhamdulillah, ini aku jenisnya barokat Tentang mu'jizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ada yang hissi, ada yang indrawi, ada yang akli Yang perlu dihangen-hangen, yang kekal sepanjang masa Yaitu Al-Qur'an Mungkin-mungkin manfaat Barokah Fid dini wa dunya wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Wa amalam mutakabbala du'a'an mustajabah Waridhkon kasiran halalan tayyiban wasi'an mubarakah Lama latata'lana fimaqomina hadha dhamban illa gufartah Walaiban illa satartah Waladainan illa godaitah Walahhajatan min hawa'icid dunya wal akhirah Illa godaitaha Walahhajatan min hawa'icid dunya wal akhirah Illa godaitaha Walahhajatan min hawa'icid dunya wal akhirah Illa godaitaha Rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adab al-nar wa sallallahu alayhi wa salli wa sallim da'iman abada ala habih fikah khairil khalqi gullihimi huwal habih turja shafaaatuhu li kulli haa awli minal atahimi ya rabbi bil musdafa baligh maqo sidana wa aghfir lana mamato ya wasi' al karami subahana rabbika rabbil izzati amma yashifun wassalamun ala al-mursanin walhamdunillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh labibu 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 Terima kasih.